Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel pakumis kali ini saya akan membuat kue nunamanis yang sangat enak dan lembut kue ini sangat cocok sekali untuk dijadikan menu buka puasa anda namun sebelum teman-teman melihat bagaimana proses cara pembuatannya sebaiknya teman-teman menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe saya ucapkan banyak terima kasih kalau begitu langsung saja kita lihat apa saja bahan-bahan untuk membuat kue nunamanis ini dan bagaimana cara membuatnya bahannya yaitu santan kemudian tepun terigu gula pasir gula pasir TBM dan pandan pasta cara membuatnya kita siapkan dua wadah kemudian kita tuang tepung terigunya selamat menikmati 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 masukkan TBM sebanyak 1 atau 2 sendok makan ke dalam tepung terigu terima kasih masukkan santannya sedikit demi sedikit selamat menikmati selamat menikmati terima kasih setelah itu masukkan gulanya sesuai selera kalian terima kasih setelah ini kita bagi dua yang separuhnya kita akan masak untuk dijadikan bagian kue nona manis yang berwarna putih selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan tambahkan air ke dalam tepung terigu terima kasih terima kasih nah langkah yang selanjutnya silahkan masak santannya dengan api yang sedang agar santan tidak hangus selamat menikmati 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 nah sekarang kue nona manisnya sudah bisa kita buat jangan lupa untuk menyiapkan cetakan dan sebelum cetakan diisi sebaiknya Anda mengoleskan minyak agar kue tidak lengket selamat menikmati 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 nah sekarang kue nona manisnya sudah jadi dan siap untuk dinikmati oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk terus mengunjungi channel ini untuk menonton video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh